yang dari arah yang CC206 keren luar biasa panoramic wah akhirnya ini Argo Willis ya teman-teman Tunggah 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 selamat menikmati selamat menikmati saya di Tasik Malaya saya sampai Tasik itu tadi malam jam 7 jadi rencana dari Bandung jam 10 jam 10 siang karena hujan gak berhenti-berhenti akhirnya saya bisa berangkat itu jam empatan dan sampai sini jam 7 karena sering berhenti minum kopi nah ngomong-ngomong saya ada di Tasik mau ngapain rencana saya mau menelusuri sebuah sejarah kereta api tapi gak kereta apinya tapi jembatannya dan jembatan ini cukup unik yaitu ganda ya jembatan ganda di atas kereta api di bawah penyebrangan untuk kendaraan kalau tentunya kalau dulu untuk penyebrangan ya masyarakat sekitar lah oke kita langsung saja menuju lokasinya yuk sebelum siang dan hujan dikutip dari heritage.cai.id perusahaan kereta api negara Statspurwagon atau SS meresmikan jalur kereta api Tasikmalaya Kasugihan pada 1 November 1894 sebelumnya SS sudah merampungkan pembangunan jalur kereta api warung Bandrek Tasikmalaya pada tahun 1893 pembangunan jalur tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan wilayah Priangan Tenggara daerah yang dilewati kereta api lintas warung Bandrek Cilacap merupakan daerah yang subur keberadaan kereta api berfungsi guna mempermudah pengangkutan komoditas dari Priangan Tenggara ke luar maupun barang-barang yang hendak masuk ke Priangan Tenggara selain itu jalur kereta api dimanfaatkan sebagai pertahanan militer pemerintah kolonial pembangunan jalur kereta api warung Bandrek Cilacap banyak melewati daerah pegunungan dan aliran sungai sebagai penghubung SS membangun beberapa jembatan di atas aliran sungai Cintandui SS membangun tiga buah jembatan yakni jembatan Cintandui I antara Manonjaya dan Ciamis jembatan Cintandui II antara Ciamis dan Banjar serta Cintandui III antara Banjar dan Sidarja keseluruhan pembangunan jembatan tersebut menggunakan besi-besi dari Eropa yang dikapalkan ke Pelabuhan Tanjung Priuk sebelum dikirim ke lokasi pembangunan jembatan material yang digunakan disimpan serta diolah terlebih dahulu di Bandung pemasangan pilar batu di jembatan Cintandui I atau jembatan Cirehong dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1893 konstruksi jembatan Cirehong didesain oleh petugas bangunan Hesseling jembatan ini bertumpu pada empat buah tiang dua tiang di tengah merupakan tiang besi sedangkan kedua tiang lainnya dibuat dari tembokan semen dan batu jarak antara kedua tiang batu dan besi ialah 8 meter semasa proses pembangunan fondasi dan pilar batu dibawah kendali pengawasan kelas 1 yaitu A.K. Widger terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oke teman-teman sebelum meliput jembatan Cirehong ini ada kejadian yang yaitu kuasa Allah jadi sebelum kesini saya tadi tabrakan dulu ya jadi bertuburkan dengan pengangkut kayu di jalan kemudian yang kena adalah hidung pas itu sempat gak sadarkan diri mungkin beberapa detik teg gitu pas saya membuka mata ternyata muka saya sudah dipenuhi oleh darah sampai kesini ternyata si kayu balok kayanya itu membentur hidung nah ini sampai masih merah masih merah dan bengkak kesini kemudian ini saya rasain bagian belakang ini gak nyaman banget seperti ada yang ngeganjol dan saya juga itu udah berpikir yaudahlah pasrah gitu pasrah tapi alhamdulillahnya ternyata saya masih sadar setelah beberapa detik gak sadarkan diri akhirnya dari sana kembali normal cuman darah gak bisa diberhentiin akhirnya dibawa ke rumah warga dan pada saat itu ya diobatin jarak setengah aja mudah normal lagi cuman mudah-mudahan saya bisa nge-review tempat bersejarah ini tanpa ada kekurangan walaupun tidak sempurna mudah-mudahan teman-teman bisa ini nunggu saya siap dulu banget lumayan masih agak pusing oh iya mengapa kejadian itu menjadikan pelajaran buat saya pribadi untuk selalu berhati-hati apalagi menggunakan kendaraan roda 2 yang tentunya resikonya lebih besar resiko yang akan terjadi di jalanan ada 2 yaitu ditabrak atau menabrak walaupun setelah liputan ini saya harus beristirahat selama 1 minggu karena efek dari benturannya yang masih terasa mudah-mudahan setelah seminggu ini saya bisa fit lagi biar bisa membuat karya-karya yang bisa dinikmati teman-teman setelah kejadian itu saya langsung menuju jembatan Cirahong yang sudah berusia satu abad lebih ngomong-ngomong jembatan ini adalah jembatan satu-satunya di Indonesia yang memiliki jalur ganda sekarang saya tepat berada di tengah-tengah jembatan Cirahong dan ini jembatan penghubung antara kabupaten Tasikmalaya dengan kabupaten Ciamis lewat konstruksi dari Hesseling dan ini menjadikan bukti kekokohan dari infrastruktur India-Belanda bahwa jembatan ini masih berfungsi sampai sekarang kita lihat lalu-laluan motor bisa kita saksikan dan ini panjangnya sekitar 202 meter kemudian 2 tahun kebelakang jembatan ini bisa dilewati oleh kendaraan Roda 4 tapi sekarang sudah dihentikan karena akan mengganggu konstruksi bangunan teman-teman ini besinya didatangkan langsung dari Eropa bisa jadi ini dari Jerman atau dari Belanda yang dikirim lewat pelabuhan Tanjung Priuk kemudian konstruksinya cukup unik ini memiliki rangka yang cukup padat ya dan penghubung rekatannya ini tidak ada tidak terlihat bautnya ya baut pengikatnya ini cukup tonjolan-tonjolan seperti ini saja dan ini mengagumkan sekali ini semestinya menjadi cagar budaya yang masih aktif sampai sekarang dan masih terpelihara kita akan menuju ujung dari jembatan ini kalau tadi saya dari sana dan sekarang kita ke sana nah ini masih menggunakan papan-papan jadi ada beberapa yang bolong ini cukup berbahaya mudah-mudahan pengelola bisa menambalnya lagi dan setelah dilakukan pengecetan ini jauh lebih indah ya teman-teman lebih terlihat gitu apa keaslian seperti zaman dulu nah ini saya sebentar lagi akan menunjakan kaki di kabupaten Ciamis tadi di kabupaten Tasikmalaya sekarang sudah kabupaten Ciamis ini itu kabupaten Ciamis jadi pemisahnya adalah sungai Citan iya saat dinten rata-rata sebarang motor yang tidak lewatkan paling 700 700 700 unit kalau jalur itu diminati ke motor jalur alternatif paling terdekat menghubungkan kabupaten Ciamis dengan Tasik dulu mobil sempat lewat sini sempat lewat terakhir lewat tahun 2020 terakhir diberhentikan kenapa iya judulnya mungkin ngehemat ngehemat dalam artian apakah mengganggu konstruksi atau gimana iya mengganggu konstruksi terus ini kan dulu kelihatannya ada ada palang-palang yang ke atas kemana dicabut itu ada khusus roda 4 khusus mobil cabut tapi sampai sekarang perawatan masih dilakukan perawatan masih berjalan ini pengeksiatan juga baru baru terakhir Desember 2 bulan pengeksiatan tapi dikoordinasi sama PT Kereta Api nah teman-teman ternyata disini juga kaya akan cerita rakyat mitos-mitos yang selalu terdengar di masyarakat kira-kira apa nih mitos kalau masalah mitos saya kurang paham jaganya bagian siang saya mau katanya ada tumbal dulunya mungkin itu gitu jadi ini bagus banget saya ya jadi tidak akan bercerita tentang misteri-misteri karena ini adalah cagar budaya dan tidak boleh melakukan apa ya yang berhubungan dengan mitos-mitos memang mitos selalu ada cuman ini sayang tempat bersejarah ini alangkah baiknya kita bahas tentang latar belakang pembangunan dan pemeliharaan siap pemandangan yang paling eksotis perjalanan kereta api itu yaitu lewat selatan ketimbang lewat utara banyak jembatan-jembatan yang sangat apa ya sangat bagus nanti kita menemukan lagi di daerah Nagreg kemudian Cirahong 2 Cirahong 3 itu keren-keren semua kemudian pelataran sawah yang luas tentunya Stats Purweh waktu itu membutuhkan biaya yang cukup besar bahkan jembatan ini juga dulu tidak melewati sini awalnya mau melewat Cimaragas tapi atas permintaan dari Bupati Sukapura dan Keresidenan Periangan Timur bahwa harus melewati ini karena moda transportasi kereta api ini pasti banyak diminati oleh Ciamis dan Tasik Malaya nah ini teman-teman saya mendapatkan kereta api yang dari arah Pasir Malaya CC208 keren luar biasa panoramic wah akhirnya ini Argo Willis ya teman-teman oke goodbye wow luar biasa ya ini Argo Willis CC202 bisa dilihat teman-teman ini rangkanya sampai menggelangkung ke bawah ini fungsinya untuk menyeimbangkan atau menahan konstruksi yang berada di atas jadi bebannya ada di lekukan paling bawah itu sama fondasi pilar yang ada 2 di bawah itu jadi ini tidak berbentuk jembatan cincin tapi lebih kekonstruksi beban yang ditumpu di lekukan dan fondasi itu atas jembatan memiliki berat 795 ton dan pilar besinya seberat 195 ton pada tanggal 29 September 1893 bangunan atas jembatan rampung pertengahan Desember 1893 jembatan ini sudah dapat dilewati kereta api berdasarkan jenisnya jembatan cirahong termasuk jembatan dinding yakni jembatan dimana muatan tidak dipikulkan langsung pada rasuk-rasuknya melainkan dengan perantaraan rasuk memanjang dan rasuk melintang sedangkan rangkanya menggunakan rangka rasuk kontinyu atau fakuer kwanberg med kontinyu leger saat ini jembatan cirahong dengan panjang 202 meter berada di bawah daerah operasi 2 bandung jembatan ini dilewati oleh kereta api jarak jauh yang melayani kereta api jurusan bandung yogyakarta surabaya dan jakarta purwakerto melalui bandung jembatan yang terletak antara petak stasiun manun jaya dan stasiun ciamis juga sebagai penghubung dua kabupaten yakni tasik malaya dan ciamis uniknya jembatan cirahong tidak hanya dilewati kereta api namun di bawah jembatan dapat dilalui kendaraan darat seperti mobil motor dan sepeda sekarang kendaraan mobil tidak bisa melewati kesini untuk menjaga konstruksi di bangunan nah ini adalah patok yang dibikin waktu dulu ini patoknya pemetaan batas wilayah nah ini kita lihat nah ini batas wilayah kabupaten ciamis dan kabupaten tasik malaya akhirnya sampai lagi di kabupaten tasik malaya dikembali di warung yang tadi tapi memang dari dulu sudah digunakan sebagai perlintasan masyarakat iya betul dari dulunya jalan ini dibikin sama orang belanda supaya melewati lewat ciamis kalau dulu apa pengennya kalau itu jalan dihitung sama orang ciamis pengen supaya lewat jalan ciamis supaya dilewati kereta berarti zaman dulu ada perlintasan warga dibawahnya itu atas permintaan bupati ciamis enggak enggak itu keretanya sama bupatinya dulu kalau ini jalannya sudah dibikin direncanakan sama orang belanda mau dilewati sama orang orang sama kendaraan roda 4 roda 2 jadi bukan permintaan atas bupat jadi memang rencana belanda sudah membikin seperti ini iya betul nah ini ada pemeliharaan kan ini udah ratusan tahun ada pemeliharaan dari pihak kereta api enggak kalau ini ada pemeliharaan 5 tahun sekali kalau anggaran pengecetan terus penggantian besinya yang bawah dulu penggantian besi ada gitu pemeliharaan pengecetan 5 tahun sekali kalau besinya kalau yang bawahnya kalau udah rokok udah rusak baru kalau udah berkarat termasuk papan-papan oh kalau papan ini 5 tahun sekali anggarannya 5 tahun sekali sama pemerintah ini untuk wilayah Ciamis Tasik untuk wilayah Tasik jadi belum kalau 5 tahun belum ada jadi sama anggota-anggota yang jaga disini baik itu pada anggaran kalau dari dinasma dari PUMA 5 tahun sekali ini udah lebih dari 5 tahun jadi kalau kurang dari 5 tahun ini risiko yang jaga jadi kadang-kadang yang jaga disini juga ngeganti gitu iya disip bikin kas buat perbaikan buat ini buat kebersihan buat itu yang diperlukan sama anggota-anggota disini jadi ini yang memisahkan adalah sungai citandui sungai citandui sungai citandui sungai citandui sebelah sana itu ciamis sebelah sini ciamis oh tasik jadi perbatasannya ini sungai citandui dari masa kecil Bapak sudah bentuknya sudah sudah seperti ini sudah seperti ini enggak enggak ada renovasi apa-apa itu gajoran sama gitu jembatan sama ini besinya besi asli baja gitu dari dulunya yang kerjanya kerja remusa gitu disini terus enggak kelihatan ya baut si baut-bautnya itu ya apa itu kelingan kalau kelingan dari dulu juga gini kalau kelingan kalau ada yang rusak seperti kelingan besinya baru dikeling lagi gitu sama JRK dari pemerintah jadi enggak pakai baut Pak ya enggak keling pakai baut pakai baut yang pendek langsung dikeling dicetok lagi gitu jadi supaya kelihatan kayak gini bulat kelingan gitu namanya oke Pak Pak Yuyu ya eh Pak Behring Pak Berlir Behring 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 kalau asli saya warga dari sini saya aslinya kalau biasa disebut dari lingkuan Masahri kan alias Behring Behring itu apa Pak enggak tahu itu lalanian orang lain seperti nama Belanda itu Pak oke Pak makasih Pak Mr. Behring Mr. Behring oke teman-teman saya sekarang lagi ada di Alun-Alun Manonjaya dimana ini dulu adalah ibu kota kabupaten dari Sukapura setelah pemekaran ke Tasik Malaya menjadi kota Madia kabupaten Tasik Malaya dipindahkan ke Singaparta dan bisa dilihat disini babancongnya babancongnya masih ada ya ini mirip di Alun-Alun Garut itu masih ada tuh lihat dengan buletan kayak gitu ini adalah sebuah tanda bahwa disini ada pemerintahan periangan timur yaitu Kabupaten Sukapura itu adalah kantornya kemudian ini masjidnya masjidnya dulu tidak seperti ini tapi setelah terjadi perubahan-perubahan jadi seperti ini mega megah sekali gini inilah Manun Jaya yang dulunya Sukapura halo teman-teman sekarang saya lagi ada di stasiun Manun Jaya stasiun ini didirikan tahun 1893 berbarengan dengan jembatan Cirahong dan ini merupakan stasiun kecil bisa dibilang adalah halte dulunya dan disinilah moda transportasi kereta api yang digunakan oleh masyarakat Manun Jaya sampai Cineam ke sana dan saya kurang tahu berapa MDPL stasiun ini ini adalah peron ya peron dari peron dari stasiun Manun Jaya nah ini termasuk stasiun kecil tapi dulu katanya disini ada rumah kepala stasiun karena sekarang sudah terpusat di Banjar dan pergantian masinisnya ada di Banjar jadi kepala stasiunnya rumah dinasnya Pindah nah ini teman-teman menarik disini ada gudang hasil bumi ya terkenal bahwa hasil bumi dari daerah Sukapura dan Ciamis itu adalah karet kemudian olahan-olahan rumah tangga seperti terigu aci dulu ya dan ini ini gudangnya nih gudang hasil bumi yang disimpan disini dan ada rel yang menuju kesini jadi si gudangnya agak tinggi karena untuk kebutuhan pengangkutan dan ini dulu rel kemudian belakang juga rel dan ini masih ada dan masih kokoh kelihatannya inilah kenapa India-Belanda datang kesini karena hasil bumi ya teman-teman bumi kita tanah kita yang subur jadi setiap stasiun itu pasti ada gudang-gudang seperti ini ini masih bangunan lama kelihatan banget dan ini yang menarik nih ini batu batanya ya nah ini batu batanya masih yang lama juga nah ini teman-teman bel gentaperon ya fungsinya buat apa pak memperingati informasi yang berhubungan yang berhubungan dengan pintu perlintasan jadi untuk ngasih informasi ke masinis atau ke orang sini ke stasiun sebelah ke stasiun sebelah ke stasiun atau halte atau blokkos atau dan pintu perlintasan ini masih jalan oh masih keren oke teman-teman ini kereta api mau melintasi stasiun Manonjaya yang dari arah Ciamis dan sudah bersiap-siap kepala stasiun kemudian security seperti biasa dari jaman dulu sampai sekarang nah ini kereta api lodaya yang akan melintasi stasiun Manonjaya kita lihat teman-teman kereta apinya sudah datang kereta api lodaya menggunakan lokomotif kita lihat lokomotif oke paling gitu aja menelisik stasiun dari Sukapura nah ini sudah mulai agak pusing agak pusing kejadian tadi dan beruntung ditemenin sama Pak siapa? Pak Andri Pak Pak Andri baru ya baru pindahan dari mana baru masuk tanggal 1 kemarin baru masuk tanggal 1 kemarin moda transportasi kereta api masa Hindia Belanda melatar belakangi pengangkutan hasil bumi di tanah priangan medan yang berbukit-bukit membuat Stats Sporwegen berpikir keras merancang dan membangun lintas kereta api antar perkebunan ke perkebunan yang lain tentunya pembangunan kereta api ini bertujuan untuk mengangkut hasil bumi yang berlimpah moda kereta api yang awalnya untuk angkutan hasil bumi tahun 1910-an mulai menambah gerbong gerbong angkutan masyarakat yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat waktu itu pemerintah India Belanda membuat jalur kereta api bukan semata-mata menghamburkan anggarannya tetapi itu semua melatar belakangi efisiensi dan biaya jangka panjang moda transportasi ini bisa melarai sebuah kemacetan pengurangan biaya angkutan dan yang paling penting adalah minim terhadap resiko kecelakaan sekarang banyak sekali jalur-jalur yang sudah mati padahal makin hari jumlah kendaraan semakin meningkat yang mengakibatkan kemacetan di mana-mana kenapa pemerintah kita sulit sekali mereaktifasi jalur-jalur yang sudah mati padahal manfaatnya cukup besar bukankah dengan mengaktifkan jalur kereta api lebih murah ketimbang kita membangun tol jalur mati kereta api dihidupkan kembali ada kemungkinan semua masalah transportasi di Indonesia bisa terpecahkan dan masyarakat memiliki moda transportasi yang cukup murah saya Jijak Sibori melaporkan dari Tasik Malaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati